Intro Terbitnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang kenaikan retribusi pasar dan diperkuat dengan munculnya Peraturan Bupati No. 81 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanannya para pedagang pasar seluruh Gunung Kidul merasa keberatan apalagi kenaikan retribusi mencapai 100% di saat masa sulit pandemi COVID-19 Beberapa hari yang lalu, perwakilan pedagang pasar Gunung Kidul melalui APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia mengadakan audiensi bersama dengan instansi terkait yang difasilitasi oleh Sekda Gunung Kidul Ini terkait dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 itu kan pedagang intinya merasa keberatan dengan pesaran yang 100% dari retribusi dan tadi sudah ada jawaban dan kesepakatan solusi tidak 100% tapi 30% dan akan dipercepat perjalannya kira-kira awal bulan Oktober itu mungkin sudah bisa, insya Allah sudah bisa dijarakan kan karena butuh proses dari segi fisik karcis maupun mekanisme hukum atau apa itu berubah atau apa dari video-video bapak-bapak itu Ya jelas memberatkan tapi kan kita butuh penyelesaian bermartabat kalau itu harus dicabutkan butuh proses yang lama dan di pihak dari teman-teman sepakat untuk yaitu menerima paling 30% Aturan daerah jika sudah mendapat nomor register dari provinsi maka peraturan daerah tersebut mau tidak mau tetap dijalankan Untuk mencari solusi DPRD Gunung Kidul beserta Sekda dan Asosiasi Perdagang Pasar Indonesia Cabang Gunung Kidul mencapai kesepakatan tetap menaikkan sebesar 30% dari yang direncanakan sebesar 100% Kemarin diklarifikasi kita sempat mengerjakan itu Berarti kan bahasanya Bupati telah melaksanakan menerima audiensi dari asosiasi itu dan telah cek kesepakatan pemangkasan bukan pemangkasan pemotongan kenaikan retribusi dari yang 100% hanya 30% jadi kenaikannya jadi 30% yang 70% itu dipangkas dan kalau dilihat dari nilainya juga terlalu tinggi eh tidak terlalu tinggi seperti itu bahasanya Pak Sedat kemudian kalau saya karena di komisi A saya lebih melihat dari titik payung hukum atau dasar aturannya karena memang ketika aturan itu sudah disepakati atau sudah ada nomor registernya dari GIE kemudian itu menjadi keputusan daerah ya mau gak mau sifatnya mengikat untuk dilaksanakan karena kalau ketika dipaksakan untuk di-di-di-flurkan atau dirilangkan pelaksanaan aturan itu maka nanti akan menjadi permasalahan baru yaitu temuan BK kenapa ini kok pemerintah daerah AB adalah melaksanakan ini nah di dilematisnya lagi ketika memang itu diundur itu kenapa kok pembahasannya kemarin tidak amung jadi sebenarnya ini adalah momentum yang gak pas saja kenapa gak terlakukan belialah pas covid gitu sebenarnya itu kan perda yang dibas di 2018 satu turunnya di 2019 dan itu terlakukan di 11 iya kemarin sudah ada kesepakatan karena mau tidak mau ketika perda itu sudah ada nomor register dari provinsi perda itu harus dilaksanakan harus diundangkan nah ketika kemarin kelompok masyarakat berjagang pasar melakukan protes melakukan apa kegiatan ya akhirnya kemarin ada jalan titik temu ya disepakati kenaikannya tidak 100% tapi hanya 30% benar-benar itu solusi terbaik untuk kita semuanya bahwa perda tetap harus kita laksanakan karena itu kalau tidak nanti menjadi temuan oleh BK ya mudah-mudahan nanti dengan adanya kenaikan itu karena namanya juga retribusi linsir retribusi itu kembali ke pengolahan kegiatan kepinggiatan di pasar ya nanti mudah-mudahan infrastruktur di pasar ini semakin baiklah Imawan Umat Arif Anah Mursifa dan Wahilu Groho mengabarkan dari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV Terima kasih